Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Penggusuran Taman Sari Parade kekerasan yang dipertontonkan pada anak Beredar desas-desus di antara warga RW11 Taman Sari, Bandung, Jawa Barat Bahwa aparat akan meratakan tempat tinggal mereka pada hari Kamis 13 Desember pagi Kecurigaan itu datang karena ada beberapa orang asing yang keluar masuk kampung warga Mereka pun curiga, ia adalah Intel Kecurigaan memuat karena ternyata ada ratusan aparat yang apel tak jauh dari Taman Sari Sejumlah alat berat pun diparkirkan tak jauh dari tempat tinggal mereka Termasuk dua ekskavator Kecurigaan itu berbuah nyata ketika warga belum mempersiapkan apapun Aparat sekonyong-konyong menyerbu dari berbagai arah RW11 Taman Sari yang masih ditinggali 38 kepala keluarga Di 16 bangunan terkepung sejak pukul 8 pagi Saat itu, Mira 21 tahun Dan bukan nama sebenarnya Yang tengah beraktifitas seperti biasa Kaget bukan kepala Hal pertama yang dia pikirkan adalah mengumpulkan dan mengamankan anak-anak Mau bawa keluar tapi gak bisa soalnya kawasan sudah terkepung sama aparat Jadi aku bawa ke dalam salah satu rumah dulu Kata Mira kepada reporter dari redaksi Tirto Pada hari Jumat 13 Desember Ada enam anak yang Mira amankan Niat Mira adalah Agar anak-anak itu tak melihat apa yang terjadi dengan rumah tinggal mereka Yang mungkin dalam beberapa menit akan rata dengan tanah Tapi anak-anak tak bisa terus dikondisikan demikian Karena dari luar rumah terdengar suara bentrokan antara warga dengan aparat Mereka mau tidak mau melihat kejadian di luar Mereka lantas keluar Rumah yang dijadikan tempat berlindung pun dibongkar Yang mereka lihat hanya kepiluan Anak-anak histeris menangis melihat orang tua mereka dipukuli Ujar Mira Bahkan ada anak kelas 1 SMP yang terluka akibat dipukul oleh aparat Kata Mira Dengan jumlah yang jauh lebih banyak serta dengan senjata Aparat dengan mudahnya menaklukkan perlawanan warga Anak-anak bersama para ibu-ibu Lantas diungsikan ke masjid yang tak jauh dari lokasi Tapi alih-alih terlindungi Aparat justru menembakkan gas air mata ke sana Selepas itu baru aparat makin ganas Beberapa orang dipukuli ramai-ramai oleh aparat sampai berdarah-darah Sebagaimana yang tersebar di media sosial? Tapi disitu sudah gak jelas ada anak atau enggak Soalnya ricu banget Masing-masing menyelamatkan dirinya mereka sendiri Kata Mira Video kekerasan yang dilakukan oleh aparat Baik saat WPP ataupun polisi Tersebar di media sosial Dari akun Instagram Taman Sari melawan Salah satu yang mengunggahnya Dalam salah satu video terlihat Seorang anggota TNI menarik seorang warga Ke arah kerumunan polisi Kemudian para polisi itu mengeroyok warga tersebut Ada juga beberapa video yang melihatkan Para polisi memukul warga Di halaman pusat perbelanjaan Baluburton Square atau Balbos Yang dekat dengan kawasan pengusuran Sejumlah video yang beredar itu diduga direkam Oleh warga yang sedang berbelanja di Baltos Rifki Zulfikan Pengacara publik dari LBH Lembaga Bantuan Hukum di Bandung Ia mendampingi warga Taman Sari mengatakan Polisi menangkap secara ancak Puluhan orang yang terlihat membantu warga Polisi juga melakukan pemukulan Dan juga menembakkan gas air mata Kata Rifki Saat ini LBH Bandung Tengah menghitung dampak pengusuran Baik karena kekerasan atau kerusakan Satpol PP juga melakukan pengosongan Barang-barang warga Tanpa prosedur yang jelas Tanpa ada surat tugas Ungkap Rifki Sementara peneliti dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Rifan Lee Anandar Mengatakan apa yang dilakukan oleh Satpol PP dan polisi Bukan lagi bentuk penyalahbunaan mewenang Tapi mereka bisa kena pidana Karena melakukan pemukulan dan membahayakan nyawa Rifan Lee lantas mengatakan Yang tak akalah penting dari pencopotan kepala aparat setempat Baik kapul res atau kepala Satpol PP Merupakan evaluasi secara menyeluruh di tiap antarsatuan Karena kalau pencopotan semata ke depan kita tidak bisa tahu apakah kapul res setelahnya akan melakukan hal yang sama atau tidak Tegas Rifan Lee Rifan Lee juga mengatakan demikian karena kekerasan aparat di Bandung bukan kali ini saja Pada May Day lalu, polisi juga melakukan kekerasan terhadap demonstran Bahkan menggunduli mereka Kapul restabes Bandung, Kombes Irman Sugema menanggapi santai kebrutalan aparat Dia mengatakan sedang mendalami video-video yang beredar luas di dunia maya Penggusuran ini berawal dari rencana pemerintah kota Bandung tahun 2017 Saat itu, Ritwan Kamil, wali kotanya, berencana membangun proyek rumah deret di kawasan pemukiman padat tersebut Ada sebagian warga yang bersedia direlokasi ke Rusunawa, Ranca Cili Lainnya memilih bertahan dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung Penggusuran dilakukan sebelum ada putusan PT UN Karena itulah Rifqi Zulfikar mengatakan penggusuran tersebut cacat hukum Apalagi katanya Pemkot Bandung juga tak pernah bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah di sana Tapi pendapat berbeda disampaikan wali kota Bandung Odet M. Daniel Menurutnya, seperti dikutip dari antara Penggusuran sah secara hukum karena itu adalah tanah milik Pemkot Odet lantas mengatakan Pemkot akan memberikan kontrakan bagi warga yang tergusur Masing-masing kakak yang masih mengungsi di Masjid Al-Islam Akan diberikan uang 26 juta rupiah Warga rumah deret Taman Sari masih menunggu putusan Komnasan Eva Eryani, 48 tahun, warga yang bertahan di rumah deret Rw11 Taman Sari Bandung masih menantikan keputusan soal tambahan gugatan yang disampaikannya ke Komnasan Pada hari Senin 3 Desember yang lalu Saya juga belum sempat kontak Kang Ijul, kawan pendamping dari LBH kami Karena dari Komnasan akan menghubungi Zulfikar dulu Sebagai perwakilan pelapor warga Rw11 Taman Sari Zulfikar dari LBH Bandung juga belum mendapatkan kelanjutan dari poin-poin tambahan gugatan Tuntutan memang sudah disampaikan, tapi belum ada perkembangan selanjutnya Sementara itu Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara Mengatakan tambahan gugatan tersebut masih dalam proses pengkajian lebih lanjut oleh Komnas HAM Poin-poin dari tuntutan warga sudah diterima oleh Komisioner Sebagai bahan analisis, karena secara proses mediasi sudah selesai dan diganti dengan pemantauan hasil-hasil mediasi Serta tambahan turut-tuntutan dari warga yang kemarin BK belum bisa memastikan kapan proses pengkajian tersebut mencapai titik akhir Pada hari Senin 3 Desember yang lalu Perwakilan warga Rw11 Taman Sari Bandung Mendatangi kantor Komnas HAM di jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat Kedatangan mereka terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama rencana pembangunan rumah deret Di wilayah yang mereka tinggali Bersamaan dengan itu, masa aksi yang terdiri dari gabungan warga Taman Sari dan sejumlah LSM Mengajukan memorandum bertajuk poin-poin tuntutan warga Rw11 Taman Sari Yang bertahan dan menolak proyek rumah deret Kepada Komnas HAM, di mana isinya yang pertama adalah Komnas HAM memperjuangkan atau memfasilitasi peningkatan status hak atas warga negara Warga dari Taman Sari khususnya Rw11 yang bertahan menjadi hak milik Warga Taman Sari harus mendapatkan hak prioritas peningkatan hak atas tanah Karena warga sudah tinggal di Rw11 Taman Sari lebih dari 30 tahun Yang kedua, Komnas HAM menginvestigasi dan merilis berbagai pelanggaran HAM terkait proyek rumah deret Yang ketiga, ungkap kekerasan aparat yang sudah mengintimidasi warga Rw11 Taman Sari yang bertahan Keempat, Komnas HAM jangan jadi fasilitator kepentingan Pemkot Bandung dan kontraktor Wali Kota Bandung pun janji memberikan rumah kontrak untuk korban penggusuran Taman Sari Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menjanjikan Akan memfasilitasi warga korban penggusuran Taman Sari untuk tinggal di rumah kontrakan Hingga proyek rumah deret rampung Menurutnya, warga menolak untuk sementara direlokasi ke Rusunawa, Ranca Cili Maka dari itu, ia mengaku telah berdialog dengan warga pada hari Kamis 12 Desember malam hari Iga menyempakati akan memberikan kontrakan bagi kurang lebih 14 kepala keluarga Yang sebelumnya masih bertahan di Taman Sari Mereka meminta diberi kontrakan seperti yang lainnya Ini permintaan yang sama dan saya sanggupi Kata Odet Untuk satu kontrakan, ia akan membiayai sebesar 26 juta rupiah Kepada setiap kepala keluarga yang tergusur Sementara ini, warga yang mengalami penggusuran masih mengungsi di Masjid Al-Islam Yang lokasinya dekat dengan wilayah penggusuran Sementara itu, ia mengklaim bahwa penggusuran tersebut telah sesuai dengan prosedur Sebab tanah tersebut menurutnya milik pemerintah Kota Bandung Namun berdasarkan keterangan warga Sejumlah bangunan rumah di kawasan tersebut Telah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu Sebelumnya pada hari Kamis 12 Desember pukul 9 pagi Ribuan personil gabungan terdiri dari Satp PPP Polisi dan TNI mendatangi RW 11 Kelurahan Taman Sari Untuk melakukan penertiban bangunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!